Mengingatkan pelayanan, sudah barang tentu kita harus memuatkan. Bupati Lebong Kogli Amsori melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 9 pemangku jabatan administrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebong yang dilaksanakan di Aula Pemda Lebong, Senin 5 Desember 2022. Mutasi yang kali kedua dalam 2 bulan terakhir ini berdasarkan SK Bupati Lebong nomor 430 tahun 2022 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat administrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lebong. Selain para kepala OPD tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Lebong Mustarani Abidin, Asisten 1 Sekda Kabupaten Lebong Firdaus, serta dari unsur Polri oleh Kabakren Polres Lebong Ngadmin dan unsur TNI Kabupaten Lebong Mayor L. Damanik. Dalam sambutannya, Bupati Lebong menyampaikan perembakan struktur organisasi dilakukan untuk memperkuat organisasi sembari memberikan pesan kepada mereka yang dilantik. Saya akan memberikan dengan maksimal, sehingga untuk mencapai masalah galbong yang bahagia dan sejahtera. Ini tentunya, itu adalah wujud dari cita-cita visi-visi kami dalam membangun Kabupaten Lebong ke depannya. Tak lama selepas melantik mensesi foto bersama, selanjutnya Bupati tampak serius memberikan arahan kepada mereka yang baru saja duduk dengan jabatan yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.